Pemirsa, terjadi sesuatu apa yang tidak disangka-sangka memang terjadi. Pemirsa, setelah dikebutkan adanya cemara ini, terjadilah Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemirsa Setia, jumpa lagi bersama saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini sangat spesial sekali. Kenapa sangat spesial sekali? Saya ketitipan, saya dapat amanah dari seseorang, yaitu adalah seorang dukun, yang mana dukun tersebut itu dititipi oleh seseorang. Titi apa itu, Kang? Inilah benda yang dititipkan oleh seseorang ke dukun tersebut. Saya sendiri belum tahu benda apakah, tapi ini kan gombal ya, kain Pemirsa. Apaan sih, Kang? Aneh sekali kan? Kok ada pita-pita? Aneh sekali, ada pita merahnya. Tapi mudah-mudahan bisa buka. Apa isinya, saya enggak tahu. Baik, Pemirsa. Seorang dukun menitipkan sebuah barang, yaitu berupa kain gulungan, yang berpita merah. Sudah saya pangklek ini. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah nanti saya bisa buka. Sebelum saya buka, Pemirsa, saya ceritakan lebih awal, bahwa seseorang menitipkan sebuah barang yang saya bawa ini ke seorang dukun, namun seorang dukun mau sepekan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau memang iya saya mengganggu di tempat ini, oh iya, maaf sekali. Maaf sekali. Pemirsa, memang mungkin saya belum izin di tempat ini. Saya mohon izin untuk melakukan pengguna bedar daripada para Astagfirullahaladzim. iya, iya. Saya izin, mohon izin. Izinkan kami untuk memedar. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, benar ini, Pemirsa. Gangguannya sangat luar biasa di tempat ini. Ini seorang dukun sangat mengkhawatirkan adanya benda ini dibuka di Astagfirullahaladzim. Pemirsa dapat mendengar dan melihat apa yang memang gangguannya dari atas terus di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Sini juga ada tuh. Astagfirullahaladzim. iya, 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 iya. Gak apa-apa. Pemirsa, memang benar sekali apa kata dukun tersebut bahwa dia tidak sanggup untuk membuka barang yang saya bawa ini di tempat rame. Apalagi di permukiman banyak warga. Karena takut terjadi sesuatu. Sang dukun tersebut pun tidak tahu apa isinya. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, belum saya membuka barang yang saya bawa ini sudah banyak sekali gangguan-gangguan yang memang ada mungkin tempat ini apakah barang yang saya bawa ini. Tapi mungkin kedua-duanya memang lagi mulai beraksi mungkin. pemirsa sang dukun mau sepekan berpikir dan berpikir kurang tidur memikirkan adanya barang yang dititipkan tapi dia punya virasat jelek katanya. Virasat jeleknya saya sampai istilahnya dedes. Tahu gak mas bahasa dedes. Jadi selalu ingin tahu astagfirullahaladzim. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kayak gini saya teringat teringat pada seseorang yang mengingatkan saya ini bahwa kalau memang ada di sesuatu tempat harusnya ambil ranting patahkan ranting gini pemirsa saya ingat ini orang yang memperhatikan kita loh orangnya jauh makasih ini pemirsa ini mengantisipasi hal yang tidak diharapkan pemirsa ulangi lagi dan saya sambung lagi cerita yang memang saya sedang utarakan bahwa sepekan memang dia tidak bisa melakukan apa yang memang ada barang dititipkan oleh seseorang dia memikirkan sampai lupa tidur tapi punya firasat bahwa firasat itu jelek apabila dibuka di tempat layak banyak maka dari itu kami datang ke tempat ini jauh dari permukuman warga ini adalah di katakanlah alas ya alas di tempat yang sepi mudah-mudahan ya pemirsa saya bisa membuka dan apa isi benda tersebut karena saya sangat penasaran sekali ini pemirsa saya sudah menanyakan Pak tolong itu kasih tahu isinya apa saya sendiri belum tahu isinya apa tapi keraguan dalam hati saya itu ada karena kalau saya buka feelingnya ini akan apa ya dampaknya sangat tidak bagus katanya baik pemirsa mohon doanya sebelum saya membuka barang yang memang saya bawa ini ini amanah dari seorang dukun kira-kira barang apakah yuk pemirsa kita sama-sama membuka barang ini tapi sebelumnya ya sudah pindah saja pindah yuk pemirsa kita ke depan saja disini banyak banget Allah ya jelas sini mas sini mas sini 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 aman gak disini astagfirullah ini pemirsa ini dicekat pemirsa saya dicekat ini sesuatu disini izin izin saya pinjam tempat saya hanya meminjam tempat ini tidak akan merusak saya akan melakukan penjagaan mudah-mudahan tidak rusak di tempat ini saya hanya sekedar melakukan tindakan yang tidak ceroboh pemirsa insyaallah tempat inilah yang akan saya gunakan untuk membuka adanya tuh 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 pemirsa ini pemirsa eh benar-benar ya astagfirullah ya rinah ya rin fokus 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 bantu doa mas bantu doa mas pemirsa insyaallah saya akan membuka barang saya penasaran sekali semakin lama semakin lama semakin penasaran sampai bergetar nih pemirsa oh Allah astagfirullah apa yang sebenarnya apa sih sebenarnya benda apa sih kain 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 aneh aneh sekali kenapa oh iya 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 ingat gak mas coba mas sedikit berpikir ke arah perempuan ibu-ibu khususnya ini apa ini ini rambut mas pemirsa ternyata yang ada dalam bungkusan kain hanya sebuah rambut yang berbentuk until-luntil alias rambut cemara cemara ini cemara pemirsa yang biasa digunakan buat sanggul oleh kaum ibu-ibu berarti ini cemara ternyata hanya sekedar cemara pemirsa aneh sekali hanya sebuah cemara aja ini jadi bahan buah bibir seorang dukun yang tidak mau membuka sebab apa sebenarnya ini ada apa ini cuma rambut bukan dikasih ini suruh dipedar suruh dibuka dipedar isinya apa baik pemirsa saya akan mencoba melakukan sesuatu dengan adanya cemara ini mudah-mudahan saya bisa rambut pemirsa aneh sekali ya tapi tidak perlu dianehkan sesuatu barang pasti mengandung sesuatu juga saya lus pemirsa ya muter nih muter pemirsa dengan sendirinya iya baik remo saya akan mencoba membuka tebir gaib yang memang ada di dalam rambut ini niat tingsun amedar remo kang kinega astoh ganti remo iki saya bisa membuka suatu tabir yang menjadi buah bibir seorang lukun yang selama ini sangat penasaran bismillahirrahmanirrahim 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 pemirsa terjadi sesuatu apa yang tidak disangka-sangka memang terjadi pemirsa setelah dikebutkan adanya cemara ini terjadilah masya Allah oh oke oke ini tempat kamu ini tempat kamu enggak saya enggak akan membuat kamu luka saya tidak akan menyakiti saya hanya sekedar ingin tahu saya hanya sekedar ingin tahu jelas pemirsa ini kalau iya saya langsung jatuhkan mungkin ini akan terjadi sesuatu bencana besar tapi astik ini ditarik ini ditarik inselolah enggak ini penunggu penunggu cemara ini ternyata si cemara ini mempunyai suatu keistimewaan tersendiri pemirsa ini sosok yang ada dalam cemara ini adalah sosoknya bisa dilihat bisa dilihat baik saya enggak akan lama-lama gimana ini kepala ini bisa menyerupai cemara tersebut baik udah mas coba bantu mas saya enggak mau lama-lama untuk berhadapan dengan sosok ini saya takut mas iya iya kembalikan saya akan mengembalikan saya akan mengembalikan pemirsa mengembalikan sosok yang memang keluar dari cemara ini silahkan kamu masuk lagi masuk 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 sosok saya suruh agar kamu masuk lagi masuk saya tidak mau terlalu lama kamu berada di luar saya khawatir saya khawatir mau tidak mau kamu harus mau masuk lagi masuk masuk cemara cemara masuk lagi dia ini masuk pemirsa alhamdulillah sosok sudah masuk lagi saya tidak mau saya tidak mau lama-lama sosok keluar dari cemara ini terbukti pemirsa oh pantesan pantesan ya habiskan kekebut mas ini apa kebutkan lagi untuk pembuktian kedua kali tapi saya khawatir saya khawatir terjadi sesuatu karena saya tadi kalau tadi saya ingin membuat suatu kegaduhan ini tadi dijatuhkan ke sosoknya ya langsung mungkin antara saya dan mas Gus Dur mungkin kena imbas adanya cemara yang saya jatuhkan ke sosok tersebut baik pemirsa saya akan bungkus lagi tapi gimana yang penting bungkus lah ya penting bungkus pemirsa walaupun tidak seperti awalnya yang penting dibungkus jangan sampai kelihatan gimana sih ya kayak gini ya wah yang penting diikat ya udah kamu aman disini suatu saat nanti saya akan membuka kamu lagi saya udah tahu dalamnya kamu ini dititipi oleh seorang dukun yang mana dukun tersebut tidak sanggup untuk membuka nanti disampaikan saja karena memang banyak warga hingga sang dukun tersebut tidak berani pemirsa membuka adanya bungkusan ternyata bungkusan yang sangat dikhawatirkan oleh sang dukun itu hanya sebuah cemara tapi jangan dianggap remeh pemirsa itu kalau tadi rambunya jatuh ke sosoknya gimana itu apa hilang itu maaf maaf kenapa saya tidak mempermainkan saya hanya sekedar ingin tahu ini membisikkan sesuatu pemirsa bahwa saya mempermainkan sosok yang memang ada di dalam cemara tersebut jadi seluruh keluar makin lagi ya jangan salahkan saya alhamdulillah untung mas benar mas untung langsung dimasukkan tidak lama-lama di luar adanya sosok tersebut iya aduh 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 ini sangat mengerikan sekali bayangan dalam dalam mata saya ada bayangan sesuatu yang memang sangat mengerikan pemirsa ini setelah sosok masuk ke cemara tersebut ini saya sekilas ada bayangan bahwa sosok tersebut ini adalah aduh aduh cilaka ini cilaka cilaka benar-benar benar-benar oh kayak gini ya jadi ya sebenarnya pemirsa ini adalah cemara yang digunakan mayoritas oleh penganten ya oleh penganten jangan-jangan ini ada menyimpan suatu rahasia yang sangat mengerikan ini adanya suatu cemara tersebut maksudnya gimana itu kan ya karena ada unsur yang hitam-hitam kan bisa enggak kepikiran enggak mas bisa dikit kan mungkin gimana menyerupai cemara tersebut ini bayangan saya bahwa sosok tersebut ini dulunya mungkin suatu piaraan apa mungkin ini adalah suatu pesugihan sebuah cemara ini sangat aneh sekali kok seperti bayangannya dalam mata saya kok penganten ada hubungannya dengan penganten ya memang kalau cemara memang identik dengan seorang ibu-ibu karena dibikin sanggul biasanya sanggul itu didandanin kalau memang sedang mengadakan pesta raya atau pesta penganten ya inilah yang bisa digunakan untuk sanggul ya berarti cemara ini tersebut Mirsa sangat sulit sekali tapi itu mukanya tadi bisa digambarin Kakang kalau saya gambarkan mukanya pun sangat mengerikan mas sangat mengerikan kalau saya gambarkan berarti itu bukan muka semarang muka bukan wajah manusia itu berarti sebuah suatu piaraan seseorang yang dimasukkan ke sebuah cemara pemirsa saat ini saya belum bisa menguak adanya suatu cemara yang memang sudah saya pegang ini pemirsa tapi saya akan mencoba untuk menyelami adanya sebuah cemara ini sementara ini saya akan tahan tidak akan saya kembalikan waktu dekat ini karena saya belum bisa menguak lebih real lebih jelas sejelas-jelasnya lebih rinci serinci-rincinya hingga ini saya akan pertahankan dan nanti saya akan masukkan ke sebuah peti agar tidak bisa diambil oleh siapapun agar ini barang aman dan siapa tahu kita bisa tahu pemiliknya dan siapa tahu pemirsa nanti suatu saat kalau memang pada jenjeman yang bagus ini saya akan buka lagi untuk siap padar lagi sebenarnya inti daripada penggunaan untuk sanggul itu apa yang sebenarnya pemirsa penasaran pemirsa tunggu saja kelanjutan daripada pembukaan cemara berikut ini akhirnya hanya sampai sini aja dulu pemirsa mohon maaf hanya sekian dulu tapi lain waktu insyaallah dengan nujum yang bagus hari yang bagus saya akan menguat suatu misteri yang memang ada dalam cemara ini kasihkan dulu apabila memang ada salah kata kami berdua mohon maaf undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kan aman alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati